MLS diobrak abrik Messi, rival Inter Miami harus paham. Klub rival Inter Miami diminta untuk tidak kaget saat Lionel Messi berhasil mengobrak ngabrik Major League Soccer. Ia memang seperti ditakdirkan untuk menaklukkan MLS dengan mudah. Dan sejauh ini, Lionel Messi sudah berpartisipasi dalam 11 laga bersama Inter Miami. Dan hasilnya, penyerang asal Argentina tersebut belum menelan kekalahan. Messi menaklukkan Likes Cup 2023 dengan mudah dan membawa pulang sebuah trofi. Setelah itu, sang mega bintang membuktikan kemampuannya berlagak di US Open Cup. Berkat bantuan Messi, Inter Miami pun kini sudah melaju ke final ajang tersebut. Usai menaklukkan dua kompetisi, Messi pun diharapkan bisa membantu timnya di MLS. Kompetisi tersebut paling menantang karena Inter Miami masih berada di papan bawah klasemen. Dan posisi The Hurons memang tidak otomatis terangkat, tetapi kontribusi Messi tetap sama besarnya. Dalam tiga laga MLS, Messi mempersembahkan dua kemenangan dan satu hasil imbang. Adaptasi instan Messi di kompetisi yang baru ini cukup mengejutkan banyak pihak. Meski untuk pelatih Los Angeles FC, Steve Cerundolo, hal tersebut ia anggap biasa. Messi adalah pemain terbaik di dunia saat ini. Kata Steve Cerundolo seperti dilansir dari ESPN. Jadi, apa yang orang pikirkan saat dia datang ke MLS? Ucapnya menambahkan. Pertanyaan Cerundolo menegaskan jika Messi mencatatkan hasil sesuai dengan kemampuan yang ada. Dan kemampuannya mengangkat tim sejalan dengan reputasi sebagai salah satu megabintang. Cerundolo sendiri pun menjadi korban terbaru keganasan Inter Miami bersama Messi. Berhadapan dengan tim asuhan Gerardo Martino pada Minggu 3 September 2023, Los Angeles FC menelan kekalahan 1-3.